Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada hari ini sekitar pertengahan bulan mai 2022 Kami melaksanakan perawatan terhadap tanaman kentang Nah ini untuk menghindari dari serangan-serangan jamur Yang biasa menyerang tanaman kentang ini Untuk menghindari atau mencegah serangan-serangan jamur-jamur patogen Penyebab penyakit pada tanaman kentang Kami akan menaburkan jamur trichoderma sebagai agen hayati Sebagai musuh alami terhadap penyakit tanaman kentang Ini adalah jamur trichoderma Ini masih bentuk F0 trichoderma di media PDA Nah ini akan kita kembangkan ke media berikutnya Untuk F1, F2, dan F3 yang siap untuk diaplikasi ke lapangan Dengan media beras ataupun jagung maupun dedak Nah ini nanti kita perbanyak sebagai bahan untuk Mengendalikan penyakit-penyakit tanaman Yang disebabkan oleh jamur-jamur patogen Penyebab penyakit seperti layu pusarium Layu kecambah, busuk buah, busuk daun, dan sebagainya Ini masih bentuk F0 Biang trichodermanya, agen hayatinya Akan kita kembangkan nanti ke media beras Pada video-video sebelumnya sudah kita bahas Bagaimana cara memperbanyak biang-biang trichoderma ini Supaya bisa diaplikasikan ke lapangan nantinya Nah sebagai agen hayati Tentunya ini sangat baik digunakan Pada berbagai tanaman Nah ini kita akan gunakan pada tanaman kentang Khususnya untuk mengendalikan penyakit-penyakit tanaman kentang Yang disebabkan oleh jamur-jamur patogen Penyebab penyakit pada tanaman kentang Ini baik sekali kita gunakan nantinya Setelah kita kembangkan Nanti atau kita perbanyak ke media beras Atau ke media dedak Ataupun ke media jagung Ini akan kita taburkan Di bedengan atau lubang tanam Tanaman kentang Yang akan kita aplikasikan secara penaburan Ataupun dilakukan dengan secara penyemprotan Melalui trichoderma cair Untuk proses trichoderma cair Anda bisa membuatnya sendiri Dengan menonton video-video kami sebelumnya Yaitu cara memperbanyak biang trichoderma cair ini Ke trichoderma padat ini ke media cair Untuk dilakukan penyemprotan Nah inilah contoh trichoderma yang sudah dikembangkan ke media nasi Atau media beras yang siap untuk diaplikasikan ke tanaman kentang Nah pada kali ini kita melakukan cara penaburan pada tanaman kentang Yang sudah siap untuk diaplikasikan trichoderma ini Supaya nantinya tanaman kentang terhindar dari serangan-serangan penyakit Yang disebabkan oleh jamur-jamur patogen penyebab penyakit pada tanaman Mudah-mudahan kegiatan ini sukses nantinya Selamat menyaksikan Semoga informasi yang kami sampaikan ini bermanfaat Dan Anda juga bisa melakukannya Aplikasi trichoderma ini ke lahan tanaman Anda masing-masing Tidak hanya tanaman kentang Maupun tanaman-tanaman lainnya Juga bisa diaplikasikan ke trichoderma ini Karena trichoderma ini sifatnya Biokontrol atau musuh alami Terhadap jamur-jamur patogen penyebab penyakit Ini baik sekali digunakan Dan juga bisa digunakan sebagai starter atau bioaktifaktor untuk membuat pupuk kompos Anda bisa menggunakan trichoderma ini untuk membuat pupuk kompos Untuk membuat pupuk kompos ini atau trichokompos Itu juga sudah kita bahas di video kami sebelumnya Anda bisa melihat di playlist channel ini Yaitu di playlist jamur trichoderma Atau agen hayati trichoderma Nah ini jamur trichoderma yang sudah siap kita aplikasikan ke lapangan Sebagai medianya yaitu media beras atau media nasi Ini akan kita taburkan ke lahan Untuk per lubang tanam, untuk tanaman kentang yaitu sebanyak 1-2 sendok per lubang tanam Semoga informasi ini bermanfaat Sampai jumpa di channel kami ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!